Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap, balik lagi dengan aku Amira Mari kita bicara tentang Hollywood Hollywood, Hollywood, Hollywood Kali ini, kasus kita berada di Los Angeles Tepatnya di kawasan Los Feliz So, sedikit sejarah tentang Los Feliz Ini dulunya adalah lahan pertanian yang diwariskan oleh keluarga Feliz ke keturunan mereka Dulunya terkenal sangat subur Hewan apapun yang hidup diternak di tanah ini pasti sehat, berkualitas baik Dan juga tanaman yang ditanam di tanah ini pasti hasilnya berhasil Sampai suatu hari, tanah ini diturunkan ke keturunan berikutnya yang bernama Domingo Domingo menikah dengan seorang wanita cantik yang masih muda Tapi ternyata wanita ini tidak setia Dia punya simpanan, dia selingkuh Dan waktu ketawan, istrinya melarikan diri dengan selingkuhannya Pergi ke tempat lain Domingo tinggal sendirian Setelah 2 tahun, ada pesta di daerah situ Dan secara nggak sengaja, Domingo melihat istri dan selingkuhannya datang ke pesta itu Domingo langsung melapor ke pihak terkait Waktu itu, perselingkuhan masih termasuk ke dalam pelanggaran hukum Kayaknya sekarang di Amerika udah nggak lagi Jadi, polisi langsung mencari keberadaan istri dan selingkuhannya Begitu dapet, mau dijatuhin hukuman tuh Tapi, mereka memutuskan untuk rujuk Daripada masuk penjara, mending didiskusikan secara kekeluargaan Baliklah istrinya yang selingkuh tadi untuk tinggal bersama Domingo lagi Membangun keluarga layaknya, keluarga biasa Melupakan apa yang sudah terjadi Padahal, istrinya sudah merencanakan rencana jahat Suatu hari, waktu Domingo dan istrinya lagi berkuda di daerah tanah Peternakan mereka, selingkuhan istrinya sudah menunggu dan langsung menghabisi Domingo Jenazah Domingo mereka buang ke rawa-rawa ditutupi pakai daun Tapi nggak lama, bau busuknya tercium warga sekitar Dan begitu jenazah Domingo ditemukan, istri dan selingkuhan istrinya langsung ditangkap Sayangnya di mata hukum, nggak banyak bukti yang bisa menjerat istri dan juga selingkuhan istrinya ini Jadi, warga sekitar yang merasa marah, kesel, jijik Merasa ini saatnya mereka membahaskan dendam Domingo Kalau hukum tidak bisa bicara, mari kita bicara dengan hukum sosial Warga sekitar memutuskan untuk mengeksekusi istri dan juga selingkuhan istrinya di tanah itu Dan ini adalah awal dari sejarah panjang kutukan dan hal-hal mengerikan yang terjadi di tanah Los Feliz Tanah ini kemudian dibeli oleh seorang pria kaya yang kemudian jatuh sakit Waktu itu dia mengidap penyakit cacar dan satu-satunya keluarga terdekatnya adalah keponakannya Dia nggak punya istri, dia nggak punya anak Jadi udah pasti yang bakal mewarisi kekayaannya adalah keponakannya ini Nah, waktu lagi di karantina karena dia sakit cacar Ternyata ada banyak teman-teman sekitarnya yang menghasut Supaya pria ini tidak mewariskan kekayaannya ke keponakannya tadi Jadi di detik-detik terakhir hidupnya, pria ini mengganti wasiatnya Dan waktu meninggal, keponakannya yang mengira akan mewarisi harta pamannya Nggak dapat apa-apa Keponakannya ini melayangkan kutukan Dia bilang, aku sumpahi tanah yang harusnya jadi milikku itu Tidak akan pernah bisa ditumbuhi oleh tanaman Seluruh hewan yang tinggal di situ akan mati Apapun yang berusaha dibangun di tanah itu akan berakhir menderita Tanah ini kurang diketahui akhirnya jatuh ke tangan siapa Tapi kemudian dibeli oleh pria bernama Griffin So, seperti pemilik sebelumnya Ditanamilah tanam-tanaman, peternakan di tanah ini Tapi ternyata sama persis seperti kutukan yang dilayangkan oleh sang keponakan Nggak lama kemudian terjadilah banjir Mereka gagal panen Semua hewan ternak mati Tanah ini kemudian dijual lagi dan dibeli oleh pria lain Yang kemudian menembak istrinya sendiri waktu liburan ke Santa Monica Pria ini mengaku gara-gara mabuk dan juga karena masalah mental kejiwaan Makanya dia menghabisi istrinya sendiri Lagi-lagi, tanah ini tidak berpenghuni Yang kemudian dibeli lagi oleh seorang pria yang tahu tanahnya udah nggak subur Jadi dibangunlah sebuah rumah Lebih tepatnya mansion bergaya Spanyol Dengan 12 kamar dan 4 diantaranya adalah master bedroom Ini sebagai interior designer baru kali ini aku tahu Ada rumah yang punya 4 kamar tidur utama Berhubung aku nggak pernah punya proyek mansion Mungkin ini tuh hal yang biasa Atau di jaman dulu ini tuh hal yang cukup lumrah Tapi sejauh ini baru pertama kali aku dengar Ada rumah dengan 4 kamar tidur utama Rumah ini terdiri dari 3 lantai Di lantai pertama ada beberapa kamar tidur Dapur, ruang tamu Di lantai 2 kebanyakan semuanya kamar tidur Dan di lantai 3 itu ada 2 ballroom Iya, namanya mansion ya Udah kayak hotel punya ballroom Untuk ukuran, kalau dibandingkan dengan standar rumah mewah sekarang Mungkin masih kalah Tapi di jaman itu rumah ini tuh udah mewah banget dan super luas Terletak di atas kaki bukit di kawasan Los Feliz Belum lagi, ini tuh daerah Hollywood Dari rumah ini kalian bisa melihat tulisan Hollywood yang terkenal itu Dan dari skyline, corobong rumah ini juga bisa kelihatan kayak dua mata Yang menatap ke arah langit Harga properti di kawasan Los Feliz sangat mahal Beberapa bangunan di kawasan ini didesain oleh arsitek terkenal dunia Salah satunya Frank Lloyd Wright Madonna juga pernah punya properti di daerah sini Jadi kita berbicara tentang kawasan super duper elit Setelah rumah berhasil dibangun Sayangnya rumah ini hanya ditinggali selama 3 tahun oleh pemiliknya Karena secara entah misterius atau natural Pasangan suami istri yang tinggal di rumah ini meninggal dunia Di bulan yang sama cuma beda 27 hari Barulah kemudian rumah ini dibeli oleh keluarga Perelson Oh iya, pemilik rumah pertama yang membangun rumah ini meninggal di tanggal 6 Desember Dan ini penting yang nantinya ada hubungan dengan kasus kita kali ini So, tanpa berlama-lama lagi Padahal emang udah lama Langsung aja kita masuk ke cerita Welcome to Ruang Gelap Di awal tahun 1900an Ada banyak banget imigran dari negara-negara lain Yang datang menuju Kanada, Amerika, Eropa Untuk mencari kestabilan Karena kebanyakan tanah, tempat kelahiran mereka Mengalami banyak pergolakan politik, tidak aman Salah satunya adalah keluarga Perelson Mereka berasal dari Eropa Timur Yang bermimpi punya kehidupan yang jauh lebih baik di Amerika Serikat Keluarga Perelson dikaruniai 6 anak Anak pertama mereka bernama Harold Yang lahir pada tanggal 1 Februari 1909 di New York Seperti di video sebelumnya Hidup sebagai imigran minoritas itu sulit banget Apalagi di saat perang baru-baru aja reda Masih ada ketegangan-ketegangan yang tidak bisa dijelaskan Orang-orang masih kaget dengan kehidupan yang memiliki peraturan baru Begitu juga dengan keluarga Perelson yang gak punya mimpi muluk-muluk Mereka cuma ingin bisa hidup tenang, damai, dan diterima oleh masyarakat sekitar Ayah dan ibu Harold bernama Henry dan Molly Mereka sehari-harinya bekerja sebagai pegawai biasa Henry setiap hari pergi bekerja dengan pendapatan sederhana Sedangkan Molly sempat pengen kerja Tapi di zaman itu gak banyak lowongan untuk wanita So, Molly diam di rumah sebagai ibu rumah tangga Dengan semua keterbatasan yang dimiliki Henry dan Molly menabung untuk masa depan anak-anak mereka Mereka punya enam anak, tapi anak pertama mereka, Harold Itu yang paling mereka dambakan dan mereka gantungkan harapan yang tinggi Dengan harapan apabila suatu hari Harold sukses Dia bisa membantu orang tuanya ikut membesarkan adik-adiknya Kalau bahasa kita sekarang sandwich generation Untungnya Harold tumbuh menjadi anak yang baik Cerdas, pintar, punya benih-benih Yang apabila terus disupport bisa menjadi investasi kehidupannya di masa datang Begitu lulus sekolah, Henry dan Molly menyanggupi untuk mengirim Harold kuliah ke dokteran Dengan semua uang tabungan mereka Dan untungnya, Harold berhasil Dia menjadi salah satu mahasiswa paling pintar Begitu lulus, diterima kerja di rumah sakit Dia juga sempat membangun bisnis yang meskipun tidak berhasil Tapi karirnya di rumah sakit sangat cemerlang Dia mendapat tawaran untuk bekerja di daerah California Selatan Bersama dengan dokter Inglewood yang menjadi salah satu mentornya Harold menjadi salah satu dokter yang terkenal kredibilitasnya Dia famous Menjadi salah satu dokter inti Mengeluarkan artikel penting Dan terus melanjutkan sekolahnya sampai menjadi ahli jantung Kemudian Harold buka praktek sendiri Secara finansial, Harold sangat-sangat makmur Kemudian dia bertemu wanita cantik bernama Lillian Silva Sama seperti Harold, Lillian adalah anak imigran juga Tapi berasal dari Israel Gak banyak yang kita ketahui tentang latar belakang Lillian Yang jelas dia lahir di Ohio, Amerika Serikat Kemudian menikah dengan Harold Dan bersama mereka punya tiga anak Anak pertama bernama Judy Anak kedua bernama Debbie Dan anak ketiga bernama Joel Keluarga ini kemudian pindah ke rumah yang sudah aku jelaskan di awal Mansion bergaya Spanyol Di kawasan Los Valys Meskipun mereka cuma berlima Tapi mereka punya 12 kamar tidur Rumah ini mereka beli di tahun 1933 Warga sekitar seneng banget Mereka punya tetangga, dokter terkenal yang bisa dimintai tolong kapanpun Keluarga ini juga terkenal sangat baik Keluarga idaman The perfect American family Tapi kita semua tahu tidak ada yang sempurna Keluarga ini punya masalah yang bahkan tidak diketahui oleh anak mereka sendiri Masalah terjadi di akhir tahun 1938 Saat Harold yang dari dulu memang punya keinginan untuk menjadi seorang pebisnis Punya ide bagus dan dia merasa kalau ide ini bisa direalisasikan Dia bisa sangat-sangat untung Ceritanya setelah bertahun-tahun Harold kerja di rumah sakit Dia sadar cara penyuntikan obat menurut dia kurang efektif Kalian tahu kan cairan obat yang biasa disuntikin ke kita? Nah itu dulunya harus dibuka dulu Begitu tutupnya dibuka Barulah dimasukin jarum suntik Ditarik Baru dicolok Baru dicolok Baru ditusuk ke kita Harold punya ide Gimana kalau tutup botol ini sebenarnya bisa langsung aja disuntik pakai jarum Jadi nggak perlu dibuka tuh ujung tutupnya Kalau ide ini berhasil direalisasikan bisa mengurangi kemungkinan obat terkontaminasi oleh udara sekitar Dan juga kemungkinan-kemungkinan ada zat asing yang masuk ke dalam botol Nah untuk merealisasikan jarum suntik ini Harold butuh partner Harold memang punya ide tapi dia butuh pebisnis yang merealisasikan dan merancang semuanya sampai jadi Setelah mencari-cari partner pertemulah Harold dengan seorang pria yang bernama Edward Stuckerskustek Selama 11 tahun Harold dan Edward bekerja sama untuk merealisasikan ide cemerlang mereka Tentunya mereka butuh dana Tapi tenang Harold punya banyak uang Selama 11 tahun sedikit demi sedikit Harold menyuntikkan dana Yang kalau ditotal sekitar 24 ribu dolar Amerika pada saat itu Jumlah yang sangat fantastis 11 tahun tuh kan waktu yang sangat lama ya Harold dan Lilian mulai khawatir Ini kenapa bisnis kita nggak maju-maju Mereka nyuntik dana terus tapi nggak ada hasilnya Setelah ditelusuri mereka baru sadar bahwa mereka ditipu Edward adalah penipu kelas kakak Harold tentu aja membawa masalah ini ke meja hijau Selama 2 tahun dia berusaha untuk fight meminta haknya Yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan Tapi pihak pengadilan hanya mengganti kerugian Harold sebanyak 24 ribu dolar Jumlah yang hampir sama dengan jumlah yang dia keluarkan selama 11 tahun Masalahnya selama 2 tahun berantem di pengadilan Harold mengeluarkan banyak uang untuk membayar pengacara So bisa dibilang Harold tetap rugi meskipun dia menang Belum lagi beberapa bulan kemudian Edward mengganti namanya dan menggunakan ide Harold untuk menjalankan bisnisnya sendiri Jadi si Edward ini nggak cuma menipu tapi juga maling ide Harold Lagi-lagi Harold harus mengeluarkan uang membayar pengacara untuk berantem di pengadilan Yang kemudian kembali memenangkan Harold memberi sejumlah uang yang nggak seberapa Harold tentu aja depresi Bayangin kalian udah merencanakan sesuatu selama 11 tahun Ternyata kalian ditipu Belum lagi uangnya yang melayang begitu aja Beberapa bulan kemudian, di tanggal 3 November 1957, keluarga ini kembali ditimpa masalah Ketiga anak mereka, Judy, Debbie, dan Joel mengalami kecelakaan Ceritanya, Judy yang berusia 16 tahun waktu itu mengemudikan mobil sport milik Harold Dia membawa adik-adiknya Debbie dan Joel jalan-jalan di sekitar LA Waktu di persimpangan, mobil mereka menabrak mobil seorang wanita yang bernama Eleanor Ternyata Eleanor dalam kondisi mabuk Jadi yang salah sebenarnya Eleanor Judy, Debbie, dan Joel terluka parah Untungnya masih bisa diselamatkan Harold lagi-lagi berakhir di pengadilan Dia menuntut Eleanor untuk membayar ganti rugi Masing-masing ke anak perempuannya sekitar 25 ribu Dan ke anak laki-lakinya yang menderita luka paling ringan 10 ribu dolar Jadi kalau di total sekitar 50 ribu dolar Tapi di pengadilan, Harold tidak mendapatkan uang sebanyak ini Dia dinyatakan menang, tapi uang yang diberikan itu cuma cukup untuk membiayai pengobatan anak-anaknya Udah sampai situ aja Karena masalah yang bertubi-tubi inilah Harold mulai kelihatan depresi Berkali-kali dia mengalami sakit jantung Dilarikan ke rumah sakit dan untungnya masih bisa diselamatkan Dan disinilah tanda-tanda Harold mengalami masalah terlihat Karena sebenarnya Harold bukan sakit jantung Melainkan mencoba untuk mengambil nyawanya sendiri Tapi hal ini dirahasiakan dari semua orang Anak-anaknya pun nggak tahu Mereka taunya ayah mereka kena serangan jantung Yang mengetahui kebenaran hanyalah Lillian dan juga pihak rumah sakit Dan aku yakin banget alasan kenapa Lillian merahasiakan ini Karena dia nggak mau anak-anaknya khawatir Dan juga ikut-ikutan stres Mengetahui ayah mereka mulai memiliki gangguan secara kejiwaan Apalagi di waktu itu Saat mental illness masih belum dimengerti seperti sekarang Kemudian pada tanggal 6 Desember 1959 Sebuah tragedi yang membuat kasus Lost Valley menjadi sangat terkenal terjadi Sebelum tanggal 6 Desember di malam hari sebelumnya Keluarga Perelson seperti biasa melakukan aktivitas mereka di dalam rumah Mereka makan malam bersama Duduk di ruang makan Menceritakan apa yang terjadi di hari-hari mereka waktu itu Judy yang berusia 18 tahun Nggak melihat ada sesuatu yang aneh Tapi dia tahu keluarganya memang dalam banyak masalah Judy tahu keluarganya lagi kesulitan secara finansial Bahwa ayah dan ibunya punya masalah sendiri Yang sampai sekarang kita juga nggak tahu Tapi ditulis oleh Judy di sebuah surat yang akan dia kirim ke tantenya Disitu Judy menulis Awalnya masalah keluarga kami kelihatan sudah hampir selesai Tapi sekarang sudah kembali dan justru 10 kali lebih berat Masalah apa yang dimaksud oleh Judy Hanya diketahui oleh Judy sendiri Setelah mereka berlima makan malam Judy naik ke atas ke kamarnya untuk mengerjakan PR Kedua adiknya juga diantar untuk tidur Lalu Lillian masuk ke kamar untuk tidur Yang terakhir kali masih ada di ruang tamu adalah Harold Yang menonton TV sampai tengah malam Sekitar jam 1 atau jam 2 malam Harold naik ke atas untuk tidur bersama istrinya Nah, kamar tidur Harold dan Lillian rupanya punya dua kasur Twin bed Di zaman dulu ini tuh bukan hal yang aneh Terutama untuk Harold yang bekerja sebagai dokter Yang harus tidur secara maksimal Jadi kasur mereka sengaja dipisah biar Harold bisa tidur tanpa terganggu Sebelum tidur, Harold membaca sebuah buku yang sedikit kontroversial Karena di dalam buku ini ada beberapa kutipan Yang menceritakan tentang seseorang yang kebingungan dengan kehidupannya sendiri Yang merasa tersesat dan berada dalam kegelapan Sekitar jam 4 subuh, Harold terbangun Berarti hari itu sudah memasuki tanggal 6 Desember Dan kalau kalian ingat, pemilik pertama rumah ini meninggal di tanggal 6 Desember Harold yang terbangun, enggak tahu kenapa turun ke bawah untuk ngambil kapak Begitu menggenggam kapak, Harold naik ke atas, masuk ke kamar tidur Dan langsung memukuli kepala istrinya sendiri Lillian meninggal dengan luka di sekujur kepalanya Tapi hasil otopsi mengatakan Lillian tersedak darahnya sendiri Dan ini adalah penyebab kematian Lillian Bukan karena dipukuli, tapi tersedak darah Dari kamar sebelah, Judy mendengar suara ribut-ribut Kebetulan, kamar tidur Harold dan Lillian terhubung dengan kamar mandi Yang terhubung dengan kamar Judy Jadi semacam shared bathroom Judy yang mendengar suara-suara ini terbangun, tersadar Dan waktu dia membuka mata Harold sudah berdiri di sebelahnya Dan mengayunkan kapak ke kepalanya Judy masih sempat mengelak Tapi ayahnya tetap memukuli kepalanya berkali-kali Judy lari ke kamar mandi Yang menghubungkan dia langsung ke kamar ibunya Dan begitu melihat ibunya terbaring Berlumuran darah di atas kasur Judy tahu bahwa ayahnya berniat untuk menghabisinya Jadi Judy pura-pura meninggal Berhubung waktu itu kepalanya memang sudah mengeluarkan darah Harold mengira Judy beneran sudah meninggal Waktu Harold keluar kamar Rupanya Debbie dan Joel Dua anak bungsunya Juga sudah keluar dari kamar dan nanya Ayah, kenapa? Ada apa? Mereka juga terbangun Anehnya, Harold bilang Gak apa-apa nak, gak ada yang terjadi Kalian masuk ya ke dalam kamar Ini cuma mimpi buruk Judy yang mendengar bahwa ayahnya terdistraksi oleh kedua adiknya Dan untungnya kayaknya adik-adiknya gak dalam bahaya Judy langsung menyelinap keluar rumah Berteriak-teriak minta tolong Dan mengetuk semua pintu tetangga yang masih bangun Ternyata ada banyak tetangga yang memang mendengar suara ribut-ribut dari rumah itu Mereka dengar ada suara Jangan, jangan bunuh Jadi waktu Judy ngetok rumah mereka Tetangga yang lain langsung keluar dan mengerumuni rumah Los Feliz Mereka gak percaya dengan cerita Judy Karena Harold terkenal sebagai dokter yang sangat kompeten Saking gak percayanya Salah satu tetangga nekat Masuk ke dalam rumah untuk ketemu Harold secara langsung Meskipun Judy sudah bilang Ibunya meninggal karena dipukulkan ayahnya menggunakan kapak Dan waktu itu Judy juga dalam keadaan berdarah-darah Tetangga yang masuk ke rumah Naik ke lantai atas dan melihat Harold Masih menggenggam kapak dalam keadaan berlumuran darah Tetangganya nanya, Harold kamu kenapa? Dan dengan kalem Harold bilang, kamu pulang aja Ini gak ada urusannya dengan kamu Baru tetangganya tadi takut Karena mimik wajah Harold sudah berubah Harold kayak orang yang gak dia kenali Untung tetangga sekitar sudah menelpon ambulans dan polisi Yang datang di jam 5 subuh Debbie dan Joel sudah diamankan oleh tetangga Dibawa masuk ke rumah lain Judy dilarikan ke rumah sakit Polisi yang datang menyerbu rumah Harold Tapi sayangnya Harold ditemukan dalam keadaan meninggal Harold menelan banyak pil, obat-obatan dan juga cairan Yang membuat dia kemudian overdosis Dan sebagai dokter dia pasti tahu apa yang dia lakukan ya Jadi dipercayai Harold memang sengaja mengambil nyawanya sendiri Setelah menghabisi istrinya Nasib ketiga anak ini gak kita ketahui Yang jelas mereka mengganti nama mereka Supaya tidak dikait-kaitkan dengan kasus ini Judy tinggal sendirian Joel pindah ke Israel Sedangkan Debbie diasuh oleh kerabat sekitar di sekitar Amerika Alasan kenapa Harold tiba-tiba berubah Gak ada yang tahu Bisa jadi karena masalah ekonomi Atau karena mentalnya tidak stabil Karena kasus ini terjadi di tanggal 6 Desember Di tanggal yang sama Saat sang pemilik rumah meninggal dunia Banyak yang merasa ini bukan sebuah kebetulan Apalagi setelah keluarga Harold pindah dari rumah ini Ada banyak banget kegiatan paranormal di situ Mulai dari suara teriakan Sosok yang mengintip di jendela Wajar kalau rumah ini terlihat seram Karena emang gak ditinggali oleh siapapun Rumah ini sempat dibeli oleh pasangan suami istri Yang besok paginya bawa barang-barang untuk pindah Tapi malam harinya tidak pernah terlihat lagi Enggak, mereka gak meninggal Tapi mereka memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu Gak ada yang tahu kenapa Rumah ini malah dijadikan semacam gudang Gak pernah dibersihin Justru semakin banyak barang yang dimasukin ke situ Tapi gak pernah ditinggalin sama sekali Masyarakat sekitar mulai resah Mereka gak seneng bayangin Ada rumah kosong di sebelah rumah kalian Yang gak pernah diurus Dan bekas tempat pernah terjadi pembunuhan Setelah pasangan suami istri ini meninggal dunia Rumah diwariskan ke anak mereka yang bernama Rudy Tetangga mulai punya harapan Jangan-jangan rumah ini nantinya akan ditinggali oleh Rudy Pisama seperti orang tuanya Rudy gak pernah tinggal di situ Rudy menumpuk barang-barangnya di dalam rumah ini Melihara dua kucing Yang dia beri makan secara rutin Tapi ditinggal begitu aja Rumah ini kemudian dijadikan sebagai tempat persembunyian Orang-orang yang gak punya rumah Para pekerja malam Yang membuat masyarakat resah Belum lagi halamannya gak pernah dibersihkan Jadi warga sekitar berinisiatif untuk sokongan Donasi untuk membayar membersihkan halaman rumah itu Biar lingkungan mereka tetap terlihat bersih dan elit Berhubung Rudy tidak menikah dan tidak punya anak Begitu dia meninggal rumah ini dibeli oleh keluarga lain Tapi selalu sama Gak ada satupun yang tinggal di rumah ini Meskipun sudah dibeli oleh orang yang berbeda Dan sampai sekarang rumah atau mansion ini Masih tidak berpenghuni Dan kayaknya bakal dihancurkan Lalu dibangun lagi menjadi bangunan yang baru Dan sampai disini dulu cerita kita pada kali ini Lebih dan kurang aku mohon maaf Thank you so much atas semua dukungan Bantuan support kalian semua yang luar biasa We adore you guys so so much I'll see you guys very very soon in the next video Please 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 stay safe Take care and stay alive Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax